Halo guys, selamat datang kembali di channel, kita lanjut di game Dragonhair Cylon God Season 4 Di episode kali ini, setelah kemarin share Heretical Ruins Level 9 Sekarang saya mau share Ancient Battlefield Level 9 Baru kemarin bisa clear dan hari ini baru di record Seperti apa caranya, karena memang Ancient Battlefield ini menurut saya gangguan yang paling sulit Karena dia ada damage area, satu map kena semua, damage nya gede Jadi kalau di awal-awal pasti bingung, mau nebelin sama banyakin healer tapi nanti damage nya gak masuk Kalau misalnya damage nya digedein, bisa keburu mati Jadi ini tricky banget, dungeon paling sulit Seperti apa, saya menyiasati Ancient Battlefield Level 9, let's check this out guys Oke, kita ke map nya dulu Nah ini Ancient Battlefield Level 9 Jadi sebenarnya dia tuh mirip-mirip sama Ancient Battlefield di season-season sebelumnya Beda tipis Alhamdulillah nya beda tipis Bedanya disini Kalau kena stun nya dia dapet 10% maksimum HP shield Ya, kalau kena Necrotic Damage sama Backfire itu kan emang dari sebelum-sebelumnya juga udah ya Terus disini dapet 40% attack up Kalau lagi shield found dapet defense up Terus, ini sama ya Ini juga sama Yang bahaya adalah kalau kita pake tim yang banyak buff nya Jadi pas dia lagi sport form, itu akan dispel semua buff Terus dia dapet 1 stack dari total damage bonus Kalau misalnya ada buff kita yang dispel sama dia Dan 1 stack 3% lumayan gede Jadi harus hati-hati banget milih hero nya Jangan lawan dia pake hero yang banyak Buff Ke tim ya Karena bakal di dispel dan Bubarin Atau kalau mau disetting Supaya buff nya itu selesai sebelum Dia ultimate di detik ke-18 Jadi kalau kita disetting mulai detik ke-berapa ya Siklus ke-2 berarti ya Sebelum detik ke-8 di siklus ke-2 Keluar tuh buff nya Nah disini saya pake Healernya banyak ya 1 2 3 4 Dan dia bisa ngeheal diri sendiri Jadi semuanya bisa ngeheal Semuanya bisa ngeheal dan Damage dealernya cuma 1 si miro aja Tapi saya pake astayon yang belum sempet saya naikin Key levelnya untuk ngurangin defense di boss ini Sama Nasih Ini ya Nasih HP Jadi Pasifnya si astayon Kenapa dia bagus banget dan dicari banget di season 4 ini Itu dia mencuri 30% HP Sama 30% defense dari si bossnya Dan 50% yang dicuri itu akan dikasih ke Temen kita dengan attack paling tinggi Yaitu dikasih ke si miro Nah jadi miro ini dapet HP tambahan dan dapet defense tambahan Jadi akan survive buat skill 3 nya Yang mana dia akan nyerang Eh skill ini ya Yang dimana dia akan nyerang ke Musuhnya dia atau hero kita yang damage nya paling tinggi Pas lagi mode support ya Gitu Idealnya sih di 18 etik semua Baik di forest Forest ini saya ambil buat Buff prohibition nya Kalau garyus jelas Buat ngasih shield sama heal Flurbath saya ambil buat ngasih Attack penalty ya Buat ngasih attack penalty Sama astayon ya Buat bantu heal juga Buat ngasih defense penalty Terus timing nya adalah Disini ya Kalau untuk garyus saya bikin di 17 etengah Forest kalau bisa di 17 etengah juga Jadi 17 etengah itu Kalau buff prohibition nya masuk Itu bossnya gak akan dapet buff defense up Sama attack up nya Ini miro saya bikin default Iya Kenapa si flurbath saya bikin di detik ke 12 Karena dia attack ultimate nya Belum bisa kurang dari 18 etik sekali Jadi ultimate nya flurbath ini masih 18,4 Jadi saya bikin di detik ke 12 Supaya nanti Makin lama kan bakal makin Mepet sama ultimate boss nya tuh Kalau dibikin di 17,5 Nanti siklus kedua dia 17,9 Siklus ketiga boss nya udah ultimate Flurbath nya baru Ultimate Telat Ini juga ya terpaksa saya defaultin Karena masih 22,8 detik Belum dinaikin skill level Tapi ini udah cukup sih Asal gak kena critical ya Sama asal di awal-awal Attack penalty yang flurbath masuk Karena kan butuhnya 220 akurasi Tapi saya coba atasnya berapa nih 211an atau 200 sekian lah Gak sampai 220 Posisinya seperti ini Jadi nanti si Miro Ini apa Gaius maju kesini Terus flurbath maju kesini Miro maju kesini Jadi semuanya di area healnya flurbath 2, 2, 2 kesini kan ya Jadi semua kena heal Hilnya si flurbath yang di battle skillnya Damage otomatis naik Pakai solar king's horn Kita mulai guys Kita pake makanan ya Bisa Asal Nah ini Oke Okay attack penalty masuk Berarti amat Tadi lupa melihat timing ultimatenya si Forrest ya Nah ini dikasih attack penalty Di sini dikasih Buff prohibition Nah ini buff prohibition Jadi dia gak dapet buff defense Dan buff prohibitionnya tuh survive sampai sini nanti Sampai sini masih ada buff prohibitionnya Jadi dia gak dapet attack up juga Jadi tujuannya di 17,5 adalah biar 1x Buff prohibition 2-2 Yang skill ini Karena di sini Gak masuk buffnya Attach penalty masuknya ini Gagal ya Pertama yang paling belakang Biasa ya Paling belakang ini Resistancenya harus di D Supaya pas Skill pertama ini Dia gak kena skip Jadi bossnya akan berkurang HPnya Sama dia kena Ini Tepat apa namanya ya Backfire Eh tinggal kita tunggu selesai Sementara ini saya masih harus pakai Semuanya bisa ngeheal ya Healer 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 Nanti kalau active udah rada bener ya Bisa tambah ya Si perurban Nanti kita buang Kita ganti DPS Biar dia ngeheal ke clear dungeon Defense Butuh Ice Attack Oke deh kita Back Seperti itu Untuk Ancient Battlefield Level 9 Udah Bisa level 9 ya Sekarang semua Langian sih udah bisa level 9 Habis ini nanti saya Record Untuk Grave of Crote Level 9 Grave of Crote Grave of Crote Tapi belum bisa auto Kalau yang lain udah bisa auto Oke Sampai disini Untuk Video Ancient Battlefield Level 9 Jangan lupa di Like And Subscribe Ya guys ya Setelah ini Jangan lupa ditungguin Untuk Grave of Crote Level 9 See you guys Yang lupa di